selamat datang di mir video channel channel pembelajaran tutorial dan aktivitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat amin alhamdulillah hirobil alamin sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ ada baiknya kita ucapkan basmala terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim anak-anakku ibu mengingatkan kembali pada masa pandemi ini kalian harus selalu memakai masker saat berperdian selain itu kalian harus sering mencuci tangan dengan sabun setelah pulang dari berpergian membawa hand sanitizer saat berpergian saat di luar rumah kalian harus menjaga jarak dengan orang lain ya tips-tips tadi harus kalian kerjakan supaya kesehatan kalian tetap terjaga sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya tema hari ini adalah tema 4 globalisasi dengan materi pembelajaran organisasi ASEAN masih ingatkah kalian apa itu ASEAN ASEAN adalah Ingkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau sering disebut Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara bagaimana ASEAN dibentuk ASEAN dibentuk oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara Indonesia Malaysia Singapura Filipina dan Thailand perwakilan dari 5 negara tersebut menandatangani deklarasi Bangkok yaitu tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand Mengapa ASEAN dibentuk? ASEAN dibentuk untuk memperkuat stabilitas sosial ekonomi dan politik dari negara-negara anggotanya Organisasi ASEAN memiliki 10 negara-negara anggota Sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, Indonesia memiliki peran yang cukup besar Indonesia telah menggagas beberapa kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini Selain itu, Sekretariat ASEAN juga terletak di kota Jakarta, Indonesia Pada video ini, kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang organisasi ASEAN Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya ASEAN Latar belakang berdirinya ASEAN 1. Persamaan letak wilayah yaitu di Asia Tenggara 2. Persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing kecuali Thailand 3. Adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan 4. Berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara Hal lain yang melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah Adanya perbedaan kondisi fisik negara Perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Serta perbedaan politik dan keamanan Terbentuknya organisasi ini juga didasarkan pada kepentingan dan masalah bersama Yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara Penandatanganan deklarasi Bangkok menandai berdirinya ASEAN Deklarasi Bangkok tersebut ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri dari 5 negara Berdasarkan deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah sebagai 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum 3. Meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu Untuk kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC 4. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi 5. Memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional 6. Meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan Untuk mencapai tujuan tersebut ASEAN menjalin kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip berikut 1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota 2. Mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri tiap negara anggota 4. Menyelesaikan perselisihan secara damai 5. Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan 6. Menjalankan kerjasama secara efektif Setelah kita mempelajari latar belakang terbentuknya ASEAN Sekarang kita pelajari lambang ASEAN Perhatikan gambar berikut Ini adalah gambar lambang ASEAN Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat Jumlah yang 10 berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN Padi digunakan sebagai lambang ASEAN Karena mayoritas penduduk ASEAN menjadikan padi sebagai makanan pokok Serta hasil pertanian utamanya adalah padi Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara anggota ASEAN Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis Warna putih melambangkan kesucian Lingkaran putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati suci Lingkaran biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan Sekarang kita pelajari tentang keanggotaan ASEAN Keanggotaan ASEAN Sifat keanggotaan ASEAN adalah terbuka untuk seluruh negara di kawasan Asia Tenggara Keikut sertaan sebuah negara ditandai dengan kesepakatan terhadap tujuan dan prinsip ASEAN Jumlah anggota ASEAN mengalami perkembangan sejak awal berdirinya hingga kini Negara-negara anggota ASEAN Perhatikan layar berikut Di sini ada 10 negara dan ada penjelasan tangga bergabungnya menjadi anggota ASEAN Selanjutnya kita pelajari sekretariat ASEAN Sejalan dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan ASEAN Negara-negara ASEAN merasa perlu memiliki sekretariat tetap Hasil konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Juni 1976 Menyetujui adanya sekretariat ASEAN Setelah itu sekretariat tetap ASEAN diputuskan berkedudukan di Jakarta Tepatnya di Jalan Sisinga Mangaraja, Jakarta Selatan Sekretariat ASEAN dipimpin oleh sekretaris jenderal yang diangkat secara bergilir dari negara-negara anggota Pada awalnya masa kejabatan sekretaris jenderal adalah 2 tahun Namun saat ini diperpanjang menjadi 4 tahun Sekretaris jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri Negara-negara anggota ASEAN Berikut adalah daftar nama sekretaris jenderal ASEAN dari pertama hingga saat ini Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sekretaris jenderal dibantu oleh staf regional dan staf lokal Dalam melaksanakan tugas harian, sekretaris jenderal dibantu oleh 7 orang staf sekretariat yang berasal dari negara anggota ASEAN Tugas-tugas sekretaris jenderal ASEAN adalah sebagai berikut 1. Bertanggung jawab atas kelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri dan Sidang Menteri Ekonomi 2. Menyelenggarakan, memperlancar, dan mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN 3. Bertindak sebagai badan administrasi pusat untuk membantu meningkatkan pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan ASEAN secara efektif 4. Sebagai jalur komunikasi resmi antara ASEAN dan organisasi regional atau internasional, pemerintah, dan lembaga yang menjalin hubungan dengan ASEAN 5. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya 5. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Demikian pembelajaran hari ini Selamat mengerjakan tugas ya Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel Terima kasih sudah menonton